Selamat malam, salam sejahtera Isu terkini tentang kapal perang tak siap-siap dengan dikaitkan pula dengan skandal RM9 billion adalah apabila Najib tiba-tiba kaitkan mahadir pula isu Boatstead membayar hutang gunawang LCS Wow, ini lebih mengejutkan Selepas pendedahan tentang kapal perang yang tak siap melibatkan skandal RM9 billion tiba-tiba Najib pula mengungkit kisah lama dan menceritakan pula mengatakan bahwa Najib kaitkan mahadir isu Boatstead bayar hutang gunawang LCS Banyak isu yang terbongkar, banyak isu yang terjawab melalui pendedahan kapal perang tak siap skandal RM9 billion ini Pada tahun 1991, kata Najib, limbungan tentera laut diraja Malaysia TLDM telah dikoporatkan oleh kerajaan pimpinan Perdana Menteri keempat Dr. Mahathir Mohamad Lalu ia dijual pada tahun 1995 kepada syarikat swasta Pineng Seap Building and Construction Corporation PSC untuk menjadi syarikat PSC Naval Dokiad Pada tahun 1998, kerajaan memberi kontrak pembinaan untuk 27 buah kapal peronda generasi baharu dengan anggaran budget sebanyak RM30 billion kepada syarikat swasta tersebut Fasa pertama melibatkan pembinaan enam kapal pertama dengan kos RM6 billion Namun kontrak ini gagal dan tiada satu pun kapal pun diserahkan oleh PSV PSC Naval Dokiad sehingga Jun 2005 Maka kerajaan melalui syarikat Bostid milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT terpaksa bail out projek ini dengan membeli kepentingan saham majoriti dalam syarikat PSC Naval Dokiad pada Disember 2005 Syarikat itu dijenamakan semula menjadi syarikat Bostid Naval Dokiad Sendirian Berhad Biarpun BNS terbeban dengan cabaran hutang dan masalah legasi PSV Naval Dokiad Ia berjaya menyelamatkan projek tersebut dan menyerahkan enam kapal NGPV antara tahun 2006 hingga 2010 Masa itu TLDM dan kerajaan tidak lagi berhasrat untuk meneruskan pembinaan Baki 21 buah kapal NGPV yang bernilai sekitar RM24 bilion dan memilih untuk menggantikan projek ini dengan projek Litoral Combat Ship LCS yang menjadi kontroversi besar hari ini Sebab itu, Letter of Award diberi pada tahun 2011 untuk membenarkan BNS mula berunding dengan TLDM dan vendor untuk memajukan projek LCS dan untuk terus membina kebolehan serta kepakaran dalam industri pertahanan negara Namun, kontrak akhir untuk membina enam kapal, enam buah kapal LCS yang jauh lebih besar dan canggih berbanding NGPV hanya ditandatangan pada Julai 2014 di mana pembinaan fizikal kapal LCS hanya bermula pada Januari 2015 BNS memang akan mencatat keuntungan sekiranya diberi kontrak pembinaan enam buah kapal LCS seperti didedahkan laporan PAC dan juga CEO LTAT Syarikat BNS telah menggunakan RM400 juta daripada bayaran pendahuluan bagi projek LCS untuk menjelaskan hutang lapuk bagi projek NGPV Ditulis oleh Najib Razak, ahli Parlimen Pekan dan bekas Perdana Menteri Malaysia Perkara yang menarik tentang ulasan dan juga pendedahan Najib mengaitkan Mahadir isu Bosted Bayar hutang guna wang LCS ini ialah Aku nak tahu, kalau isu kapal ini tak siap adakah isu perkaitan Mahadir dan Bosted ini akan tetap didedahkan ataupun oleh kerana pendedahan demi pendedahan berkaitan kapal tak siap ini ia menjadi pula kambing hitam Biasanya, semua orang aku perhati sebagai pemerhati politik bebas di Malaysia malangnya sekarang ini apa-apa masalah akan dicari kambing hitam orang yang boleh disalahkan, boleh dipertanggungjawabkan jarang sekali ada orang yang bertanggungjawab di negara-negara lain seperti di Korea dan juga di Jepun sekiranya ada masalah yang melibatkan kementerian mereka atau ada melibatkan masalah yang berkaitan dengan mereka perkara pertama yang akan bertanggungjawab ialah orang tersebut beliau akan letak jawatan dan akan bersedia untuk menerima hukuman ataupun disiasat dibawa ke muka pengadilan berbeza dengan yang ada di Malaysia di Malaysia agak pelik sedikit bila sesuatu perkara terbongkar perkara pertama yang terjadi bukan letak jawatan tak pernah letak jawatan tapi akan mencari alasan dan punca masalah itu akan diberikan kepada orang lain pula dengan kata lain akan ada yang menjadi mangsa kambing hitam dalam isu yang dinyatakan oleh Najib ini aku pikir Mahathir salah seorang yang sedang jadi tempat untuk menempiaskan skandal ini aku tak pastilah apa yang Najib kata ini benar atau tidak sebab ini menurut Najib sebagai bekas Perdana Menteri Malaysia tapi kita tunggulah nanti jawaban daripada Mahathir apakah benar apa yang Najib katakan ini Najib kaitkan Mahathir isu posted bayar hutang guna uang LCS sebab aku pun bingung sebenarnya ketika membaca ulasan daripada Najib ini aku tak boleh hadam sebab LCS uang LCS itu sepatutnya dikawal oleh Najib bukan Mahathir tapi dia kata guna untuk bayar hutang lapuk posted tak tahulah kenapa tidak didedahkan pada waktu itu biar Mahathir yang bayar sendiri biar Mahathir yang langsaikan dan selesaikannya kenapa guna uang LCS untuk yang membina kapal itu dibayar pula tempat lain itu yang menghairankan kita apapapun kita harap selepas ini masalah ini dapat diselesaikan dengan segera lebih-lebih lagi satu memorandum sudah dihantar kepada yang di Pertuan Agong untuk ditubuhkan RCI siasatan diraja bagi menempatkan atau menyiasat isu kedaulatan negara kapal taksiap ini Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye-bye